Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Warta Madu Pagi. Pemirsa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Madiun menyediakan pelayanan melalui aplikasi Simata, Waskita Purabaya, dan Silat Jantan. Aplikasi baru ini dilaunching oleh Bupati Madiun di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Madiun menyediakan pelayanan melalui aplikasi Simata, Waskita Purabaya, dan Silat Jantan. Aplikasi baru tersebut dilaunching oleh Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Jumat 3 Juni 2022. Ini bagian dari aktualisasi diri menjadi seorang pimpinan OBD. Minimal ada sentuhan, tidak hanya sentuhan sedikit, tapi sentuhan yang bisa menjadikan semuanya itu bekerja lebih mudah, lebih baik. Untuk diketahui, aplikasi Waskita Purabaya yang disusun badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah suatu early warning system untuk akselerasi deteksi dini potensi konflik yang diterapkan melalui standar operasional prosedur agar networking atau sumber dari yang ada dapat memberikan input dan laporan strategi melalui aplikasi yang telah disiapkan dan secara terpadu terintegrasi dengan data pendukung melalui basic data intelijen. Jadi tentunya dengan momentum launching, ini kami berharap bahwa tidak ada sekedar sebuah seremoni, tapi ada sebuah tanggung jawab dari Bapak-Ibu sekalian selaku peserta di Clubbing 2. dan tentunya agar dapat diwujudkan dalam sebuah operasional tugas yang menjadikan tanggung jawab penyelenggan semuanya. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.